Pada saat ini, Sekte Peerless dikelilingi oleh lautan manusia. Dewa bisa dilihat di mana-mana. Mereka mengepung daerah itu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Ki abadi yang padat hampir memenuhi seluruh area. Para murid dari Sekte tanpa tanding bergegas keluar dari gerbang gunung dan membentuk tembok manusia yang tampaknya lemah untuk menjaga dari kedatangan begitu banyak makhluk abadi yang tiba-tiba. Orang-orang dari Sekte Peerless, saya menyerangkan Anda untuk menyerahkan orang itu dengan patuh. Menjaga seseorang yang bukan dari alam abadi bertentangan dengan aturan alam abadi. Orang-orang dari Sekte Peerless, apakah kamu meremehkan pengadilan abadi? Saya merasa bahwa orang-orang dari Sekte Peerless memiliki motif tersembunyi. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Rekan abadi, kita harus membuat orang-orang dari Sekte Peerless menyerahkan orang itu hari ini. Jika tidak, alam abadi akan berada dalam kekacauan. Itu benar. Itu benar. Orang-orang dari Sekte Peerless, serahkan orang itu sekarang. Yang abadi dari berbagai Sekte berteriak di luar. Hiruk pikuk suara mengubah tempat itu menjadi, pasar. Para murid dari Sekte Peerless memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka melihat keabadian di sekitar mereka. Jumlah abadi masih meningkat. Berita telah menyebar bahwa Sekte yang lebih abadi pun mendekat setelah mendengar berita itu. Saat jumlah orang bertambah, tekanan pada orang-orang dari Sekte Peerless juga meningkat. Suara mendesing. Pada saat ini, gerbang di depan Peerless Sek tiba-tiba terbuka. Kemudian, beberapa pria dan wanita tampan yang mengenakan jubah putih bertepi hitam keluar. Begitu orang-orang ini keluar, banyak murid dari Sekte Peerless membungkuh dan menangkupkan tinju mereka. Mereka berteriak keras, Salam, pemimpin Sekte. Salam, pemimpin Sekte. Teriakan menyebar jauh dan luas, terutama keras. Begitu teriakan berakhir, hampir semua yang abadi berhenti berteriak. Sepasang mata tampak tertarik oleh magnet saat mereka melihat orang-orang yang keluar dari gerbang. Tria di depan, berpakaian putih, dengan mahkota giyok dan ikat pinggang brokat. Dia memiliki penampilan yang bermartabat, dan wajahnya terlihat seperti diukir oleh pisau atau kapak. Pada saat ini, dia meletakkan tangannya di belakang dan berjalan keluar dengan ekspresi serius. Sepasang matanya yang tajam memindai yang abadi ke segala arah. Suan Er mendengus dan terbang ke langit. Aohu Suang. Dia keluar. Dia akhirnya keluar. Yang abadi menatapnya dengan mata lebar. Banyak dari mereka bahkan memiliki jejak ketakutan di mata mereka. Begitu orang ini muncul, dia mengeluarkan aura yang tak tertandingi yang secara paksa menekan api surgawi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Orang macam apa yang bisa memiliki aura yang begitu mendominasi? Sekte Peerless yang awalnya ditekan oleh banyak dewa benar-benar berhasil membalikkan keadaan. Sekte Peerless saya sangat hidup hari ini, sebenarnya ada begitu banyak tamu. Aohu Suang membuka mulutnya, suaranya keras dan jelas dan terdengar sangat jauh. Begitu dia berbicara, seluruh sekte Peerless segera menjadi tenang. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan para pemimpin sekte dari sekte abadi itu tidak bisa menaungi auranya. Semuanya, mengapa kamu datang ke sekte tanpa tandinganku? Jika tidak ada yang lain, silakan pergi dengan cepat. Jangan ganggu kultivasi orang-orang sekte saya. Aohu Suang berbicara lagi, tapi kali ini nadanya sangat serius, dan tidak ada ruang untuk berdiskusi. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh, mereka bisa mendengar ancaman kuat dalam kata-kata Aohu Suang. Jika sekte abadi ini datang untuk tubuh khusus dewa, maka Aohu Suang dapat memperlakukannya sebagai pengikut dan tidak kalkulatif. Tapi sekarang, itu berbeda. Sekarang, jika ada orang yang berani menonjol dan meminta Aohu Suang untuk menyerahkan orang tersebut, orang itu akan sepenuhnya menjadi musuh sekte Peerless. Begitu kata-kata Aohu Suang jatuh, sepasang matanya yang tajam menyapu semua orang yang hadir. Sebagian besar orang tidak berani mengeluarkan suara, hati mereka entah kenapa menegang, itu adalah perasaan yang sangat aneh. Tapi ini hanya sebagian besar, tidak semuanya. Pemimpin sekte Wu Suang, mengapa kamu bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Bukankah rekan abadi saya mengatakan tujuan kami datang ke sini? Sekte pemimpin Wu Suang, kekuatan sihirmu tidak terbatas dan kemampuanmu yang luar biasa sangat luas. Anda pasti sudah mendengarnya dengan jelas, mengapa kami perlu mengulanginya? Pada saat ini, suara yang sedikit ceroboh muncul dari kerumunan. Alis Aohu Suang berkerut, dia melihat ke arah sumber suara dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seseorang dari Istana Haoyang. Sejak kapan Istana Haoyang suka melakukan hal-hal tercelah seperti itu? Aohu Suang berkata dengan acu-ta'acu, selain itu, sekte kecil seperti itu, sekte peerless saya sama sekali tidak peduli. Apakah Anda benar-benar siap untuk menjadi musuh dengan sekte peerless saya? Mendengar hal tersebut, orang yang berbicara terdiam sesaat, dia hanya terkekeh dan tidak berani menjawab. Sebaliknya, suara lain terdengar dari arah lain, pemimpin sekte Wu Suang, masalah hari ini bukanlah niat kami untuk menargetkan sekte peerless. Sekte peerless adalah sekte besar di dunia surgawi, telah didirikan di dunia surgawi selama bertahun-tahun dan adalah pilar dunia surgawi. Itu mewakili martabat dunia surgawi dan telah berkontribusi banyak pada dunia surgawi. Bagaimana kita bisa dengan mudah memandang rendah sekte ini? Memprovokasi sekte ini? Namun, ada desas-desus baru-baru ini bahwa sekte peerless telah menyembunyikan beberapa orang yang bukan berasal dari dunia surgawi. Menurut aturan dunia surgawi, orang yang bukan dari dunia surgawi tidak diizinkan memasuki dunia surgawi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keselamatan dunia surgawi, kami berharap pemimpin sekte Wu Suang dapat menyerahkan orang-orang ini untuk melindungi keselamatan dunia surgawi. Sekte Provinsi Jantung, jika saya mau, saya bisa menghancurkan sekte kecil Anda dalam sekejap mata. Bahkan pengadilan surgawi tidak akan bisa melindungimu. Tatapan Aoi Wu Suang beralih dan mendarat pada suara orang yang berbicara. Orang yang berbicara gemetar, seolah tidak bisa menahan tatapan Aoi Wu Suang. Namun, di hadapan keuntungan, dia diam-diam mengatupkan giginya dan menahannya dengan paksa. Seperti orang sebelumnya, dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Aoi Wu Suang bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa kelompok orang ini tidak akan menyerah begitu saja hari ini. Apalagi, ada begitu banyak sekte surgawi yang datang hari ini, ada kekuatan dalam jumlah. Meskipun mereka dulu takut pada sekte peerless, dengan begitu banyak orang di sini hari ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk takut lagi. Aoi Wu Suang menarik nafas dalam-dalam dan suaranya menjadi suram. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi ini, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak akan menyerahkan beberapa orang luar yang Anda sebutkan. Pertama, peraturan surgawi melakukan tidak menetapkan bahwa orang luar tidak diperbolehkan memasuki dunia surgawi. Oleh karena itu, jika Anda terus memilih untuk menekan sekte tanpa tandingan saya di sini, saya berhak menghubungi pengadilan surgawi dan meminta mereka untuk melindungi keselamatan saya. Kedua, bahkan jika ada aturan seperti itu dalam aturan surgawi, saya tidak akan menyerah. Di dunia ini, satu-satunya hal yang bisa membuatku, Aoi Wu Suang, mempercayainya, selain kekuatan absolut, tidak ada yang lain. Jika Anda ingin mendapatkan orang itu, dapatkan orang yang dapat mengizinkan Anda memasuki puncak alam dewa roh yang mendalam, maka izinkan saya memberitahu Anda caranya. Ayo serang, kalahkan sekte pirles, bunuh semua orang dari sekte pirles. Karena aku tidak akan membunuh setiap orang terakhir dari sekte pirles. Maka, apa yang Anda inginkan tidak akan terwujud. Dia meraung di bagian atas paru-parunya, suaranya sangat keras, semua orang hanya bisa merasakan gendang telinga mereka bergetar, raungan yang kuat ini bergema di telinga mereka, berdengung. Bertarung! 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 Murid sekte pirles di pinggiran segera mengangkat tinju mereka dan berteriak sebagai tanggapan. Raungan yang terdengar seperti ombak bergema berulang kali, seperti suara binatang buas yang berlari kencang, seperti suara ombak yang menerjang badai. Ekspresi semua orang berubah. Sikap pirles sek benar-benar tegas, jauh di luar imajinasi mereka. Apakah orang ini gila? Demi beberapa orang luar, dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Cukup sombong? Apakah dia berpikir bahwa kita, sekte abadi, bukan apa-apa? Apa yang harus kita lakukan? Berkelahi dengan sekte tanpa tanding. Mereka sepertinya sudah membuat persiapan. Jika kita melawan mereka secara langsung, aku ingin tahu apa hasilnya. Penonton menjadi ragu-ragu. Sebelumnya, mereka ingin mengandalkan cara mereka yang mengesankan untuk memaksa sekte pirles untuk menyerahkan orang tersebut. Tentu saja, yang disebut penyerahan itu hanya untuk mengikuti aturan dan mengusir orang tersebut dari alam abadi. Selama orang tersebut meninggalkan alam abadi, mereka akan memiliki kesempatan, sisanya akan bergantung pada metode mereka sendiri. Namun, tidak ada yang menyangka sekte pirles begitu pantang menyerah. Jika ada yang berani menyentuh pirles sekte di sini, maka mereka benar-benar akan menjadi burung yang menonjol. Aohu Suang benar tentang satu hal, aturan alam abadi tidak menetapkan bahwa orang luar tidak bisa masuk ke alam abadi. Siapapun yang pertama bergerak melawan sekte pirles, tidak hanya akan memprovokasi sekte pirles, tetapi juga pengadilan abadi. Dalam sekejap, semua orang menjadi ragu-ragu. The Pirless Sek sangat menakjubkan, mereka jelas melakukan beberapa hal yang memalukan, namun mereka berbicara dengan cara yang benar, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa orang-orang di alam abadi semuanya bodoh. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba datang dari langit, diikuti oleh sinar cahaya keemasan yang menerangi langit di kejauhan, sejumlah besar pria emas berkilauan terbang di atasnya. Orang-orang emas ini semuanya laki-laki, masing-masing mengenakan pakaian biksu, tubuh bagian atas mereka setengah telanjang, otot mereka menonjol, ada pola emas bertatahkan, permukaan kulit mereka tampak seperti dilapisi dengan lapisan emas, bersinar cerah. Ketika orang-orang ini mendekat, semua orang merasa seolah-olah ada gelombang bahasa budis yang bergema di telinga mereka, sangat ajaib. Orang-orang di kuil furibuddha, kepala biara furibuddha juga ada di sini. Itu hebat. Kepala biara adalah orang yang berbudiluhur dan prestise, kuil furibuddha bahkan lebih kuat, mengapa kita takut pada sekte tanpa tanding. Semua orang sangat gembira, satu per satu, mereka melihat kepala biara furibuddha yang mengenakan jubah emas di bagian depan. Aowu Suang mengerutkan kening, sepasang matanya yang seperti pedang dipenuhi dengan keterkejutan, dia mungkin tidak mengharapkan makhluk yang begitu kuat untuk tiba-tiba turun. Hal-hal, mungkin tidak semudah yang mereka pikirkan. Dan saat konfrontasi di luar sekte tanpa tanding masih berlangsung, sebuah sekte dengan gugup dan cepat mundur dari barisan pasukan besar. Sekte ini adalah istana Tianxiang. Orang-orang dari sekte ini dengan cepat meninggalkan kerumunan, dan meninggalkan pinggiran. Cepat, semuanya segera kembali ke sekte. Cepat. Master Istana Tianxiang memberi perintah segera, memimpin semua orang kembali seperti orang gila. Ketika sekte abadi lainnya melihat ini, mereka merasa itu aneh, tetapi ketika mereka bertanya, Tuan Istana Tianxiang tidak mau banyak bicara, tetapi ekspresinya sangat jelek. Dalam sekejap mata, orang-orang di Istana Tianxiang telah pergi. 962. Orang-orang Istana Tianxiang buru-buru mundur dari sekte peerless. Sekelompok orang buru-buru bergegas dari peerless sekte ke kediaman sekte. Namun, saat sekelompok orang mendekati sekte tersebut, pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Melihat bekas Istana Tianxiang yang megah, sekarang menjadi berantakan. Ubin pecah ada di mana-mana, darah mewarnai dinding menjadi merah, dan mayat menutupi tanah, mengubah tempat ini menjadi neraka berdarah. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup saat ini sedang membereskan kekacauan itu. Ekspresi semua orang suram, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Ketakutan masih tertulis di wajah semua orang, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Apa yang telah terjadi? Siapa yang menyerang Istana Tianxiang saya? Tuan Istana Tianxiang bergegas ke gerbang istana, menangkap seorang murid yang sedang membersihkan mayat, dan berteriak sekuat tenaga. Murid itu tertegun sejenak, dan matanya perlahan pulih. Ketika dia melihat siapa itu, dia langsung menangis, memeluk pinggang orang itu, dan berteriak, Tuan Istana, kamu akhirnya kembali. Siapa ini? Siapa yang menyerang Istana Tianxiang saya? Wajah Tuan Istana Tianxiang bengkok, dan ekspresinya ganas. Murid, murid tidak tahu, orang-orang itu datang dengan sangat cepat, dan pergi dengan sangat cepat, mereka. Mereka bergegas ke Istana Tianxiang, dan mulai membunuh dan menjarah, kami. Kami tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Kita tidak bisa merasakan aura mereka sama sekali, mereka pasti menyamar, untuk identitas khusus mereka. Kita juga tidak tahu. Murid itu menangis dan berteriak. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Apakah itu semuanya? Tuan Istana Tianxiang tertegun. Ya-ya. Membunuh dan menjarah. Bandit. Bagaimana mungkin ada bandit di dunia abadi? Dan mereka merampok dari sekte abadi. Tidak, ini mungkin direncanakan sebelumnya. Tuan Istana Tianxiang memiliki firasat buruk, dia mengibaskan murid di depannya, dan dengan cepat bergegas masuk. Namun, pemandangan di dalam istana membuatnya semakin terkejut. Sebagian besar bangunan di dalamnya telah dibakar, dan semua yang ada di dalam gedung telah dijarah. Terutama istana pemimpin sekte, itu benar-benar dihancurkan, bahkan pesona di sekitar istana dirobohkan, dan bahan yang mengandung energi di dalamnya diambil. Jika dikatakan bahwa Sky Soar Palace Master masih berpikir bahwa seseorang sengaja membalas dendam, maka dia tidak akan berpikir demikian sekarang. Mereka bukan hanya bandit, mereka benar-benar sekelompok serigala lapar yang tidak mampu menahan rasa haus. Cepat-cepat, segera beritahu pengadilan abadi, segera beritahu pengadilan abadi. Master Istana Tianxiang berteriak sekuat tenaga. Suaranya terdengar sangat jauh dan bergema di Istana Tianxiang. Di luar Istana Sky Soar, sosok buram sedang menonton semua ini. Dia mengambil token hitam pekat dan memasukkan aliran gas hitam pekat ke dalamnya. Tuan Raja Iblis, Tuan Istana Tianxiang telah kembali. Awasi pergerakan Heavenly Soaring Palace. Juga, mencegat dan membunuh orang-orang dari Heavenly Soaring Palace yang menuju ke Immortal Court. Kami tidak dapat mengingatkan Immortal Court untuk saat ini. Kami membutuhkan lebih banyak waktu. Suara dingin melayang keluar dari token. Iya. Sosok buram itu menjawab. Dia berbalik dan melihat ke arah kabut tebal di belakangnya, hanya untuk melihat beberapa sosok hitam pekat perlahan melayang keluar dari kabut. Mata setiap sosok berwarna merah darah, dan mereka dipenuhi dengan aura mengerikan yang mengancam. Setelah Suyun menjara Istana Surgawi, dia memimpin Sekte Iblis Sejati dan Sekte Pencarian Abadi untuk menyerang Sekte Luoyuan. Sekte Luoyuan tidak jauh dari sini. Jika pasukan utama maju dengan kecepatan penuh, mereka akan tiba dalam waktu sekitar setengah hari. Suyun tidak tahu apakah Istana Langit Melonjak akan memberitahu Sekte lain tentang masalah ini, terutama Sekte Luoyuan. Jadi, untuk mencegah pihak lain bersiap, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia akan menggunakan metode Blitzkrieg untuk menyelesaikan semua ini, memaksa Sekte lain untuk meninggalkan Sekte Peerless, dan dengan demikian mengurangi tekanan pada Sekte Peerless. Selama pemimpin Sekte dari Sekte Peerless tidak merasakan tekanan apapun, dia tidak akan menyerahkan Kinger. Kalau tidak, Kinger tidak akan bisa melindunginya, dan semuanya akan sia-sia. Dia mengerti prinsip mengepung Wei untuk menyelamatkan Sao. Sepanjang jalan, orang-orang Sekte Pencarian Abadi yang telah menyerah kepada Suyun semuanya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, saling berbisik tentang keuntungan mereka. Di masa lalu, sebagai murid dari Sekte Setengah Abadi, mereka bahkan tidak dapat melakukan kontak dengan beberapa peralatan abadi yang layak, tetapi hari ini, mengikuti tindakan Suyun, hal-hal yang mereka peroleh adalah semua harta peralatan abadi kelas atas yang hanya dimiliki oleh tetua dan Sekte. Pemimpin bisa mendapatkan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Banyak orang bahkan memperoleh harta yang tidak akan pernah bisa mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Setan Sejati jauh lebih pendiam, mereka hanya menatap Suyun dengan mata penuh gairah, dan hanya mengikuti Suyun. Di dalam hati mereka, semua yang dilakukan Suyun benar, dan hari ini, mereka hanya menyaksikan Suyun melakukan sesuatu yang benar. Tujuan selanjutnya adalah Sekte Luoyuan. Meskipun kami telah memenangkan kemenangan besar di Istana Surgawi, saya harap tidak ada dari Anda yang ceroboh. Kekuatan Sekte Luoyuan jauh melampaui Istana Langit Melonjak, dan pertahanan internal pasti lebih kuat daripada Istana Langit-Langit. Jika kita tidak bertarung dengan baik, ini pasti akan menjadi pertempuran yang pahit, dan kita tidak bisa jatuh ke dalam pertempuran yang pahit, juga tidak bisa menyeretnya keluar dengan pihak lain, atau kita semua akan mati tanpa kuburan. Saya harap Anda semua tidak sombong, gunakan semua kekuatan Anda, dengarkan perintah saya, dan lakukan semuanya dengan baik. Teriak Suyun. Wajahnya husyuk, dan tidak ada banyak kegembiraan dalam kemenangan di wajahnya. Ketika orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi melihat ini, mereka semua tercengang. Kemenangan bukanlah kesombongan, apakah ini artinya? Semua orang menanggapi kata-katanya dengan serius. Mungkin hanya orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi yang tidak bisa merasakan bahaya yang terus-menerus. Setengah hari kemudian, kebanyakan dari mereka tiba di Sekte Luoyuan. Sekte Luoyuan memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kokoh, jauh melampaui Istana Langit Melonjak, dan orang-orang dari Sekte Luoyuan secara alami jauh lebih kuat daripada Istana Langit-Langit. Nyatanya, kekuatan tiga surga lainnya jauh lebih lemah daripada Sekte Luoyuan, tetapi Suyun tidak memilih tiga langit, karena butuh setidaknya dua hari untuk sampai ke sana, dan waktu tidak memungkinkan. Karena itu adalah Blitzkrieg, itu untuk memulai perang ketika yang lain tidak siap dan menyelesaikan semuanya. Jika waktu berlarut-larut, meski peluangnya bagus, mereka tetap akan kalah. Saat dia mendekati Sekte Luoyuan, Suyun melihat dari jauh, dan melihat bahwa pintu masuk Sekte Luoyuan sangat sepi, hanya ada satu murid yang menjaganya, dan tidak ada murid yang berpatroli di kejauhan. DENTANG Pedang kematian ditarik keluar dari sarung pedang, tubuh pedang hitam pekat dipenuhi dengan cahaya aneh di bawah langit biru. Tindakannya seperti percikan api yang mendarat di kayu bakar kering, menyulut seluruh pasukan Sekte Pencarian Abadi dan Sekte Iblis Sejati. Semua orang mengeluarkan senjata mereka dan menyulut semangat juang mereka saat mereka melihat jauh ke Sekte Luoyuan. Pedang kematian yang gelap gulita menarik busur yang indah di udara. Ujung pedang yang awalnya menunjuk ke langit segera pindah ke pintu masuk Sekte Luoyuan. Dalam sekejap, semburan energi melesat seperti panah raksasa, dengan keras menghantam Sekte Luoyuan. Siapa ini? Murid Sekte Luoyuan yang menjaga gerbang berteriak. Namun, ketika dia melihat banyak orang bergegas, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia panik dan bergegas masuk, berteriak keras, ada musuh. Ada musuh. Tapi sebelum dia bisa berteriak dua kali, dia dibunuh oleh Devil Cultivator. Sekte Luoyuan yang pendiam langsung terjun ke dalam kobaran api perang. Titik. Di dalam Sekte Peerless. Semua murid dipindahkan ke pinggiran, dan Aushuang segera mengeluarkan perintah pengumpulan Sekte, memanggil kembali semua murid yang telah pergi ke berbagai tempat di dunia abadi. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang manfaat tubuh Dewa, dan dia juga sangat menyadari keseriusan penampilannya. Itu bukan pertama kalinya dia bersentuhan dengan tubuh seperti itu. Keserakahan seseorang sangat menakutkan, terutama untuk sesuatu yang bisa diperoleh dengan mendapatkannya. Su Kinger dan Sangguan Mei yang duduk di halaman belakang, Sangguan King Cheng baru saja masuk. Dia diam-diam pergi untuk melihat situasi di luar, dan menyadari bahwa parahnya situasi telah melebihi imajinasinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak makhluk abadi di dunia abadi yang menatap tubuh Dewa. Ibu, leluhur guru. Melihat Sangguan King Cheng masuk, Su Kinger dan Sangguan Mei yang sedang duduk di depan meja batu berdiri bersamaan dan berseru serempak. Sangguan King Cheng menganggup dan tersenyum. Ibu, bagaimana situasi di luar? Ayah, bisakah ayah mengatasinya? Sangguan Mei yang berkata dengan cemas, ketika dia mengucapkan kata, Ayah, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, seolah dia tidak terbiasa. Jangan khawatir, ayahmu memiliki pengaruh di dunia abadi, orang-orang yang datang hari ini hanyalah beberapa sekte abadi yang lebih rendah, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte peerless, ayahmu bisa keluar dan menyingkirkan mereka, tidak perlu khawatir. Sangguan King Cheng berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Sangguan Mei yang masih sedikit tidak yakin, dia menoleh untuk melihat Su Kinger, hanya untuk melihat bahwa wajah Su Kinger pucat pasi, dia sangat gelisah. Melihat itu, Sangguan Mei yang segera memegang tangan kecil Su Kinger. Dia tahu bahwa Su Kinger tidak seperti itu karena dia takut, tetapi karena dia gelisah. Dia merasa gelisah di dalam hatinya, dan merasa telah mengecewakan semua orang, itulah sebabnya dia seperti itu. Hati anak ini terkadang sangat cerdas, tetapi di lain waktu, dia sangat murni. Siapa yang tahu dari Saint God mana dia bereinkarnasi? Sangguan Mei yang menghela nafas. Menguasai. Tiba-tiba, Su Kinger mengangkat kepalanya dan menatap Sangguan Mei yang dengan ketakutan. Kinger, ada apa? Sangguan Mei yang bertanya dengan cemas. Kamu harus, kamu harus menyembunyikan masalah ini, jangan beritahu. Jangan beritahu Tuan Muda, oke. Dia menatap Sangguan Mei yang dengan tatapan memohon. Sangguan Mei yang terkejut, lalu tertawa getir. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Dia menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Seluruh tubuh Su Kinger gemetar, melihat ekspresi gelisah orang-orang dari sekte peerless dan istana abadi awan suci, wajahnya menjadi lebih pucat. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi juga tampaknya sedang menyeduh sesuatu, setelah beberapa lama, dia berkata, Tuan, semua ini sebenarnya disebabkan oleh saya, mengapa Anda tidak membiarkan saya keluar saja? Jika aku meninggalkan sekte tanpa tanding, tinggalkan istana abadi awan suci. Semuanya akan damai. 963. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ketika Kinger mengatakan itu, Sangguan Mei yang berada di samping hampir meraung. Kinger terkejut, dia menatap kosong pada Sangguan Mei yang, lalu buru-buru menundukkan kepalanya. Sangguan Mei yang memegangi wajah pucat Kinger, dan berkata dengan serius, Tidak peduli apa yang terjadi, guru tidak akan menyerah padamu, tidak peduli apakah kamu memiliki tubuh dewa atau tidak, tidak peduli siapa kamu, selama kamu adalah muridku, aku tidak akan menyerah padamu. Apakah kamu mengerti? Matanya menunjukkan keseriusan dan kegugupan, menatap lurus ke arah Kinger, dia tidak bercanda sama sekali. Mendengar itu, Kinger langsung terpana. Sangguan King Cheng, yang berada di samping, juga mengulurkan tangan untuk memegang tangannya yang dingin, dan berkata dengan lembut, King, R, jangan terlalu banyak berpikir, apakah menurutmu kita adalah orang seperti itu? Jika itu masalahnya, mungkin kita bahkan tidak akan datang ke sini. Karena semuanya sudah begini, tidak perlu berpikir terlalu banyak, kami akan menemanimu sampai akhir. Tuan, Tuan besar. Mata Kinger dipenuhi dengan air mata, suaranya bergetar saat dia berbicara. Untuk dapat memilih melalui suka dan duka bersamanya dalam keadaan seperti itu, apalagi yang bisa dia katakan. Kinger telah membuat sumpah di dalam hatinya, jika dia bisa selamat dari ini, dia pasti akan melindungi orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Suasana di Peerless Sekte Gang, hati semua orang ada di tenggorokan mereka, situasi di luar semakin intens, hati mereka semakin gelisah. Meskipun Sekte Tanpa Tanding adalah Sekte besar yang termasyur di dunia abadi, Sekte itu sangat kuat dan memiliki banyak murid, tetapi hari ini, ada terlalu banyak orang yang datang ke Sekte Tanpa Tanding, secara kasar dihitung, sebenarnya ada lebih dari 10 orang. Dengan begitu banyak Sekte Abadi berkumpul bersama, bahkan Sekte Peerless tidak akan mampu melawan mereka. Sekarang, para murid Sekte Peerless hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Tolong jangan bergerak. Bukannya mereka takut bertarung dengan Sekte Abadi ini, tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka bertarung, konsekuensinya akan mengerikan, itu akan diluar kendali, dan dunia abadi akan berada dalam kekacauan. Sebenarnya, bukan hanya para murid Sekte Peerless, bahkan para murid dari Sekte Abadi di luar memiliki pemikiran yang sama, banyak dari mereka tidak serakah, dan tidak ingin memiliki terlalu banyak pemikiran tentang tubuh ilahi, tetapi pemimpin Sekte memiliki diperintahkan, mereka tidak punya pilihan selain menurut. Sekte Peerless dan semua Sekte Abadi masih menemui jalan buntu, saat ini, Sekte Abadi lainnya sedang dalam kekacauan. Sekte Luoyuan Pemimpin Sekte dari Sekte Luoyuan memegang medali di tangannya saat dia berdiri di tengah kerumunan dengan wajah pucat. Awalnya, dia masih menuntut Peerless Sek untuk membebaskannya. Namun, tidak lama kemudian, berita mengejutkan datang dari Sekte Luoyuan. Apakah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Master Sekte Luoyuan Sekte bertanya dengan suara bergetar saat dia mencengkram medali dengan erat. Benar sekali, pemimpin Sekte, tolong cepatlah kembali, kalau tidak, kalau tidak semuanya akan berakhir. Teriakan dari token dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Bagaimana mungkin pemimpin Sekte Luoyuan berani menunjukkan pengabayan? Dia segera meraum dan pergi bersama murid-muridnya. Ketika orang-orang dari Sekte lain melihat ini, mereka bingung dan buru-buru bertanya. Namun, bagaimana mereka bisa membicarakan masalah seperti itu? Bukankah itu lelucon jika tersiar kabar bahwa sarang mereka sendiri telah dihancurkan? Pemimpin Sekte Luoyuan Sekte memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat ia cepat-cepat pergi, mengabaikan orang lain. Ini menyebabkan banyak orang merasa bingung. Sebelumnya, orang-orang dari Istana Sky Soar seperti ini. Sekarang, orang-orang dari Sekte Luoyuan juga seperti ini. Mengapa semua Sekte yang datang lebih awal pergi satu per satu? Semua orang bingung, tetapi mereka tidak tahu hasilnya. Meskipun orang-orang dari Sekte Luoyuan telah pergi, mereka tidak membawa banyak harapan kepada orang-orang dari Sekte Peerless. Tekanan pada Sekte Peerless tidak jauh lebih ringan, karena ketika orang-orang dari Sekte Luoyuan pergi, semakin banyak dewa yang bergegas. Mata tajam Aohu Shuang menyapu semua orang yang hadir, terutama mereka yang berasal dari Kuil Furibuda. Kelompok orang ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Tentu saja, Peerless Sekte bukan tanpa teman. Saat ini, ada hampir 10 Sekte yang bergegas. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunda sebanyak mungkin sampai bala bantuan tiba. Dia percaya bahwa orang-orang dari Sekte Abadi ini tidak akan bertindak gegabuh lagi. Amitabha, Penolong Aohu, Lautan Kepahitan Tidak Terbatas, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Kamu telah disihir oleh orang lain dan melakukan kesalahan besar. Hari ini, semua penolong telah datang untuk mencerahkanmu. Mengapa kamu masih bertahan untuk pergi tentang hal-hal dengan cara yang salah? Mengapa Anda terus melakukan kesalahan? Sekarang, jika Anda mau mengakui kesalahan Anda dan menyerahkan orang yang bersalah, masih ada ruang untuk penebusan. Kembali. Pada saat ini, kepala biara Furi Buddha berbicara. Dia memberi hormat Buddha dan berbicara dengan serius. Namun, Aohu Shuang mendengus dengan jijik. Meskipun kuil Furi Buddha dikaitkan dengan agama Buddha, misi mereka benar-benar kebalikan dari agama Buddha. Mereka telah melanggar lima sila Buddhisme. Selain itu, orang-orang di kuil Furi Buddha mempraktikkan teknik keabadian khusus, yang membuat mereka sangat mudah marah. Begitu mereka marah, mereka akan mulai membunuh. Di dunia abadi, orang-orang di kuil Furi Buddha sering berselisih dengan sekte abadi lainnya. Mereka bahkan saling bertikai karena hal-hal tertentu. Tidak ada yang akan percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mempraktikkan agama Buddha. Paling-paling, mereka hanyalah kultifator biasa yang mengenakan kulit agama Buddha. Namun, kuil Furi Buddha sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal. Para biksu dari kuil Furi Buddha dapat ditemukan di seluruh dunia abadi. Mereka sangat kuat. Selain itu, sekte tersebut memiliki fondasi yang dalam dan sejarah yang panjang. Kuil Furi Buddha juga memiliki hubungan yang baik dengan banyak dewa agung. Di dunia abadi, mereka memiliki status yang cukup tinggi. Apalagi hari ini, bahkan kepala biara dari Furi Buddha temple pun hadir. Aowu Shuang tahu bahwa jika dia tidak bisa berurusan dengan orang-orang di kuil Buddha kemarahan, sekte tanpa tandingannya tidak akan bisa hidup damai. Orang-orang yang sok suci, kalian semua hanya ingin mendapatkan tubuh dewa ini. Mengapa kalian selalu suka bertele-tele? Saya sudah membuat kata-kata saya sangat jelas. Jika Anda ingin saya melepaskan sandera dan mendapatkan tubuh dewa, maka lakukanlah. Orang-orang dari sekte Peerless akan bertarung sampai saat terakhir. Tidak peduli berapa banyak orang yang Anda kirim, tidak peduli siapa Anda, kami tidak akan takut. Aowu Shuang masih berbicara dengan sikap dominan dan absolut. Kata-kata ini secara praktis membakar darah para murid dari sekte Peerless. Pada saat ini, tidak ada yang mundur. Tidak ada yang takut. Orang-orang dari sekte abadi semua mengerutkan kening. Sikap Aowu Shuang jelas melebihi harapan mereka. Mungkinkah orang ini adalah orang yang tangguh untuk dipecahkan? Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Penolong Aowu benar-benar terlalu ekstrim. Kami melakukan ini demi orang-orang di dunia abadi. Kami tidak melakukan apapun pada sekte Peerless. Sekte Peerless tidak akan kehilangan apapun. Namun, karena saya sudah di sini, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Dermawan Aowu, saya akan bertanya lagi. Apakah Anda bersedia untuk kembali dan terus mematuhi aturan dunia abadi? Mencapai alam lingkaran penuh dan melakukan perbuatan besar? Atau, apakah Anda akan terus keras kepala dan terus melakukan kesalahan? Terus bunuh orang? Keledai botak tua, apakah kamu sudah tidak sabar? Saya tidak tahu apakah Anda pernah mempraktikkan agama Buddha di masa lalu. Mengapa Anda tidak memiliki sifat Buddha sama sekali? Aowu Shuang mendengus dan berkata dengan suara rendah, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saya tidak peduli berapa banyak orang yang Anda miliki. Saya tidak peduli seberapa kuat Anda. Saya hanya peduli kapan Anda akan bergerak. Saya hanya peduli ketika kami bisa menginjak-injak kalian semua di bawah kaki kami. Aowu Shuang berteriak. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah langit biru. Langit yang semula sunyi tiba-tiba meledak dengan puluhan ribu sambaran petir. Baut petir ini seperti jaring laba-laba. Mereka tiba-tiba berkumpul bersama dan dengan cepat terjalin, membentuk formasi surgawi yang unik. Tangan Aowu Shuang meraih ke tengah formasi surgawi dan langsung memasukinya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Formasi surgawi menggeliat. Tangan yang semula terendam di dalamnya perlahan ditarik keluar. Pedang petir surgawi berwarna biru salju ditarik keluar oleh Aowu Shuang. Kekuatan suci pedang petir surgawi beriak. Itu sangat menakutkan. Aura tebal petir berdesir di tubuh pedang. Objek ilahi. Jika Suyun hadir, dia pasti akan berteriak kaget. Pedang petir surgawi yang diambil dari langit ini sebenarnya adalah benda suci yang bukan milik jubah pertempuran kekaisaran. Sikap Aowu Shuang sudah sangat jelas. Dia berdiri di depan dengan pedang di tangan, menatap ke bawah pada makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kepala biara Engri Buddha tidak dapat melawan aura yang memandang rendah dunia. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat aneh. Banyak sekte sudah mulai mundur. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah dan momentum, mereka akan dapat membuat sekte peerless berkompromi dengan cepat. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa sekte peerless sebenarnya adalah sekelompok tulang yang tangguh. Mereka menolak untuk menyerah apapun yang terjadi. Jika mereka benar-benar harus bertarung, banyak orang masih tidak rela di dalam hati mereka. Pertarungan antara yang abadi, itu adalah pertarungan sampai mati. Berapa banyak kesulitan dan penderitaan yang harus dilalui seseorang untuk menjadi abadi. Jika mereka mati di sini, siapa yang mau. Namun, sikap Aowu Shuang benar-benar membuat marah kepala biara Buddha yang marah. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia meraung dengan marah, Aowu Shuang, apakah kamu meremehkan Dharma Buddha? Kalau begitu, Biksu Malang ini tidak akan sopan padamu. Hari ini, Biksu Malang ini hanya bisa mengandalkan tangannya sendiri untuk menyelamatkanmu dari lautan penderitaan. Saat suaranya jatuh, kepala biara Buddha yang marah membuat gerakan mencengkeram di udara dengan satu tangan, dan sebuah tongkat emas tiba-tiba muncul di tangannya. Saat batang emas ini muncul, tekanan aneh tiba-tiba melanda seluruh area. Semua orang agak terengah-engah dan merasakan tekanan yang tidak normal. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat aneh. Beberapa orang diam-diam bubar untuk mencegah kepala biara Engri Buddha dan Aowu Shuang berkelahi, yang akan melibatkan mereka. Wuss! Pada saat ini, ada keributan lain di kerumunan. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah orang-orang dari Istana Hao Yang. Orang-orang dari Istana Hao Yang tampak tergesa-gesa saat mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Hampir tidak ada dari mereka yang memiliki ekspresi wajah yang baik. Sebelumnya, Istana Tianxiang telah pergi, kemudian Sekte Luoyuan telah pergi, dan sekarang bahkan Istana Hao Yang telah pergi. Perbedaan waktu antara keberangkatan Sekte-Sekte ini tidak terlalu besar, dan mereka memiliki karakteristik yang sama. Mereka pergi dengan tergesa-gesa, dan sebelum mereka pergi, ekspresi semua orang sangat jelek. Beberapa orang sudah memperhatikan dan maju untuk menanyakannya. Namun, orang-orang dari Istana Hao Yang menolak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi mereka hampir persis sama dengan Sekte Luoyuan dan Istana Tianxiang. Mungkinkah ini kebetulan? Sama sekali tidak. Apa, Sekte Luoyuan dan Istana Tianxiang diserang? Sama seperti semua orang merasa bingung, seruan alarm terdengar dari kerumunan. 964 Hati semua orang berdetak kencang ketika mereka mendengar ini. Mereka semua melihat ke arah suara itu. Orang yang berteriak adalah pemimpin Sekte dari Sekte Abadi. Dia sedang berbicara dengan seorang murid yang datang untuk melaporkan sesuatu. Murid itu berlutut dengan satu kaki dan mengatakan sesuatu dengan cepat. Jelas, pemimpin Sekte ini telah menanam informan di banyak Sekte Abadi. Berita tentang Istana Skaisoar dan Sekte Luoyuan telah tiba. Meski orang-orang dari kedua Sekte ini tidak mau memberitahu siapapun, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Selain itu, ini adalah masalah besar. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah, seseorang benar-benar telah menyerang dua Sekte Abadi ini. Itu adalah serangan. Siapa yang berani melakukan ini? Kecuali ada alasan yang cukup untuk menyerang Sekte Abadi, setiap serangan tanpa izin bertentangan dengan aturan abadi. Setelah aturan abadi dilanggar, seseorang harus bersiap untuk melawan pengadilan abadi. Seberapa kuat pengadilan abadi? Bagaimana mungkin orang biasa melawan keberadaan yang mewakili keadilan dunia abadi? Banyak orang terkejut saat mereka menatap kosong pada orang-orang di Fassun Hall yang pergi. Mereka sudah menduga bahwa orang-orang di Fassun Hall kemungkinan besar telah diserang juga. Bagaimana bisa kebetulan Sekte Abadi diserang satu demi satu? Kepala Biarali, apakah kamu tahu siapa yang menyerang Istana Skaisoar dan Sekte Luoyuan? Seorang abadi dengan berani berjalan dan bertanya dengan kepalan tangan. Aku tidak tahu. Yang abadi yang dipanggil sebagai Kepala Biarali menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, saya mengirim seorang murid untuk melaporkan bahwa sekelompok orang berpakaian abu-abu tiba-tiba muncul dan menyerang Istana Skaisoar. Tidak lama kemudian, mereka menyerang Sekte Luoyuan mereka membakar, membunuh, dan menjarah sumber daya dari Sekte Abadi. Banyak Sekte Abadi telah menderita dalam waktu sesingkat itu. Penyamaran musuh sangat bagus. Bahkan jika seseorang meninggal, mereka akan segera mengumpulkan mayatnya dan tidak meninggalkan jejak apapun. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Mereka juga sangat cepat. Hanya perlu beberapa jam untuk menyerang Sekte. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Apakah Sekte Abadi ini terbuat dari kertas? Mereka dapat menerobos dalam beberapa jam? Tanya seseorang. Namun, kepala biarali menggelengkan kepalanya. Biasanya, aku khawatir mereka bahkan tidak akan bisa memasuki Sekte, apalagi dalam beberapa jam. Namun, situasi saat ini istimewa. Sangat mudah bagi mereka untuk menyerang Sekte Abadi. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba mengerti. Itu benar, sekarang, banyak kekuatan utama dari Sekte Abadi telah dimobilisasi di depan Sekte Peerless. Hampir setiap Sekte telah mengirimkan pemimpin dan tetua Sekte mereka, tidak ada yang menahan diri. Itu terkait dengan tubuh roh ilahi, begitu mereka mendapatkannya dan melangkah ke puncak alam dewa mendalam roh, mereka akan memiliki segalanya. Eksistensi di puncak Spirit Profound God Realm, tidak bisakah ia memperebutkan tempat di dunia abadi. Banyak dari mereka bergegas ke dunia abadi begitu mereka menerima berita itu. Pertemuan dilakukan dengan tergesa-gesa dan pengaturan dilakukan dengan tergesa-gesa. Pertahanan Sekte itu sangat lemah. Selain itu, tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan berani bertindak sembarangan di dunia abadi. Dunia abadi berbeda dari miriat warts. Ada pengadilan abadi terkuat di sini, dan ada sistem keadilan yang adil. Orang tidak bisa dibunuh, dan hal-hal tidak bisa dilakukan sembarangan. Siapa yang mengira Sekte mereka akan diserang dan dirampok? Orang-orang istana fas yang pergi. Orang-orang tenggelam dalam pikirannya. Namun, tidak lama kemudian, serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari luar Sekte Peerless. Semua orang tiba-tiba terbangun dan melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat bahwa Furious Buddha Abod dan Aohu Shuang sudah mulai berkelahi. Dewa-dewa di sekitarnya dan murid-murid dari Sekte Peerless buru-buru mundur. Mereka tidak berani maju dan memberi ruang bagi mereka berdua untuk bertarung. Adegan segera menjadi kacau. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Tidak ada yang berani campur tangan, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Namun, perlu disebutkan bahwa meskipun Furious Buddha Abod memiliki reputasi dan mudah tersinggung. Kekuatannya secara keseluruhan sedikit lebih lemah daripada Aohu Shuang. Jika tidak ada faktor eksternal yang mengganggu, kemungkinan besar Aohu Shuang akan memenangkan pertarungan ini. Orang-orang menyaksikan dengan terpesona, tetapi ada juga beberapa orang yang masih khawatir dengan serangan terhadap Sekte Abadi. Dua dewa agung yang tiada taranya bertarung selama hampir satu hari satu malam, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Tepat ketika orang-orang masih memperhatikan pertarungan antara dua maha kuasa, ada keributan lain di antara kerumunan Sekte Abadi yang mengelilingi Sekte Peerless. Orang lain dari Sekte Abadi pergi. Dia pergi dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Diserang lagi. Semua orang terkejut. Siapa itu? Menyerang Sekte Abadi seperti orang gila. Dan dia memilih waktu ini. Ketika kekuatan utama Sekte tidak ada di sini. Untuk sesaat, semua orang dari Sekte Abadi panik. Hanya beberapa hari sejak mereka tiba di Sekte Peerless, dan sudah ada Sekte Abadi yang diserang satu demi satu. Tak satu pun dari mereka yang selamat, dan semuanya dijarah. Orang-orang mulai panik, dan hampir semua Sekte Abadi gempar. Tidak, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Semua orang dari Hall of Brilliance, ikuti saya kembali ke Sekte. Akhirnya, pemimpin Sekte Abadi tidak tahan lagi, dan berteriak dengan wajah serius. Semua orang dari Puluomen, mundur. Orang lain berteriak. Semua orang dari Daus Eking Pavilion, segera kembali. Ayo pergi. Kembalilah sekarang, kita akan memutuskan ini nanti. Teriakan dan teriakan terdengar tak henti-hentinya. Seluruh lingkaran luar Sekte Peerless menjadi gempar. Yang Abadi, yang mengelilingi mereka begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya, sekarang seperti pasir lepas. Mereka mulai menyebar ke segala arah, terbang langsung ke langit. Dalam sekejap mata, sepertiga dari makhluk Abadi telah meninggalkan daerah itu. Ketika kepala biara Buddha yang marah, yang masih bertarung dengan Aohu Shuang, melihat ini, dia segera berhenti berkelahi dan mundur. Dia menoleh untuk melihat orang-orang pergi, dan ekspresinya menjadi lebih marah. Dia berteriak, apa yang terjadi? Mengapa mereka pergi satu per satu? Abod, banyak Sekte telah disergap. Banyak dari Sekte ini telah membawa sebagian besar pasukan mereka ke sini. Sekte mereka kosong dan pertahanan mereka lemah. Sekarang sekelompok bajingan telah muncul, mereka khawatir Sekte mereka akan disergap. Oleh karena itu, mereka telah membawa orang kembali untuk membuat pertahanan guna mencegah kerugian. Satu orang menjawab furius Buddha Abod. Sekelompok orang yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan Buddha tidak akan memaafkan keberadaan seperti itu. Kepala biara Buddha yang marah menjadi murka. Namun, bahkan kata-katanya tidak berpengaruh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang pergi. Aohu Shuang melihat ini, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Pencuri tiba-tiba muncul, menyelinap menyerang Sekte-Sekte ini. Siapa pencuri ini? Apakah mereka, benar-benar akan menyerang Sekte ini secara diam-diam untuk keuntungan mereka sendiri? Wuss! Saat ini, sejumlah besar sosok muncul di Cakrawala. Ketika orang melihat ke atas, mereka melihat dewa yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari Cakrawala. Jumlah dewa ini tidak sedikit, dan mereka padat bersama. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada ratusan ribu dari mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang mengejutkan. Begitu mereka mendekat, mereka membentuk kelompok dan berdesak-desakan. Para dewa dengan cepat bubar dan tidak berani mendekat karena mereka menyadari bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang dari Sekte Abadi yang berhubungan baik dengan Sekte Peerless. Ketika kepala biara Buddha yang marah melihat kelompok dewa ini, wajahnya yang sudah marah menjadi semakin jelek. Oh, ini sangat hidup, sebenarnya ada begitu banyak orang. Tes, tes, tes. Saya katakan, Broter Wushuang, posisi Anda di dunia abadi tampaknya semakin rendah. Bahkan kucing dan anjing berani datang dan menimbulkan masalah bagi Anda. Saya pikir Sekte Peerless Anda harus bubar saja, dan biarkan Anda dan murid Anda bergabung dengan Sekte Dewa Misterius saya. Seorang pria berkulit putih dan agak cantik melirik Aoh Wushuang dan berkata, Jangan meremehkan kucing dan anjing ini. Ada banyak orang bermasalah di sini. Eh, bukankah ini kepala biara Buddha yang marah? Eh, eh, kenapa guru datang ke sini? Apakah Anda di sini untuk berhotbah? Seorang wanita berbaju putih di sampingnya menutup mulutnya dan tertawa. Kurasa tidak, mungkin dia di sini untuk menengahi. Menengahi, sepertinya dia ada di sini untuk bertarung. Seseorang mendengus dingin. Aura orang ini sangat menakutkan. Auranya seperti sungai yang bergelombang, menyebabkan kehampaan di sekitarnya beriak tanpa henti. Kemarahan kepala biara Buddha yang marah semakin kuat dan kuat. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah pertama kalinya orang melihat Furious Buddha Abod bertindak seperti ini. Total ada tiga pria dan satu wanita. Mereka berdiri di samping Aoh Wushuang. Kelima orang ini mewakili salah satu kekuatan terkuat di dunia abadi. Bahkan Furious Buddha Temple tidak berani bersaing dengan mereka. Selain itu, semakin banyak sekte yang pergi. Situasinya secara bertahap menjadi lebih jelas. Ketika beberapa sekte abadi melihat bahwa bala bantuan begitu kuat, dan ketika mereka melihat semakin banyak orang pergi, hati mereka yang goyah juga membuat keputusan. Orang-orang itu memanfaatkan fakta bahwa Aoh Wushuang tidak menemukan mereka untuk pergi diam-diam. Jika mereka tinggal di sini dan ditemukan oleh Aoh Wushuang, mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Aoh Wushuang bukanlah orang yang murah hati. Akibatnya, jumlah orang di sekitar sekte peerless berkurang. Orang-orang berangsur-angsur pergi, dan pada akhirnya hanya tersisa beberapa ribu orang. Ketika kepala biara Buddha yang marah melihat situasi ini, dia juga tahu bahwa tidak akan ada hasil yang baik jika dia terus bertahan. Dia mendengus dan dengan santai membuat salam Buddha. Dengan suara rendah, dia berkata, karena semua orang sudah ada di sini, maka saya harus menyusahkan semua orang untuk membuju orang yang berada jauh di dalam lautan penderitaan ini. Beku yang malang ini tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Dengan itu, kepala biara Buddha yang marah berbalik dan pergi. Sekelompok biksu yang diselimuti cahaya keemasan dengan cepat pergi begitu saja. Setelah Furious Buddha Abot pergi, orang-orang yang tersisa tidak akan bertahan lagi. Tidak ada yang bisa melawan sekte peerless saat ini. Secara alami, krisis peerless sek juga akan mudah diselesaikan. Melihat punggung Furious Buddha Abot saat dia pergi, Aoh Wushuang berpikir keras. He he, saudara Aoh, apakah kelompok orang beraneka ragam ini cukup bagimu untuk melakukan ini? Mereka terlalu lemah. Wanita berjubah salju di sampingnya tertawa pelan. Saya tidak takut dengan orang-orang beraneka ragam ini. Saya hanya ingin tahu, mengapa sekte-sekte ini tiba-tiba pergi. Aoh Wushuang berkata dengan suara rendah. Tiba-tiba pergi, betapa anehnya itu. Lagi pula, sebelum bala bantuan ini tiba, pihak lain sudah mulai pergi. Jika bala bantuan telah tiba, masuk akal bagi mereka untuk pergi, tetapi bukan itu masalahnya. Sun Seng. Saat ini, Aoh Wushuang tiba-tiba berteriak. Iya, murid. Seorang pria yang mengenakan jubah bergaris hitam dengan cepat terbang mendekat. Pergi dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Pria itu berkata dan segera berbalik untuk pergi. 965. Su Yun tidak bisa lagi mengingat berapa banyak keluarga yang telah dia kunjungi. Dia hanya tahu bahwa penggarap iblis dan orang-orang sekte pencarian abadi yang mengikutinya semuanya penuh dengan harta, dan sulit untuk menyimpan semua alat sihir dan harta. Serangan di sepanjang jalan jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Dia tidak menyangka bahwa sebagian besar sekte abadi tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan, dan hanya sedikit yang merepotkan. Menghadapi keberadaan seperti itu, Su Yun secara alami memilih untuk segera mundur dan menyerah pada penjarahan, karena jika dia terjerat dengan pihak lain dan menunda waktu, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Pihak lain mungkin mencari bantuan dari sekte abadi terdekat, dan begitu bala bantuan tiba, dia pasti akan dikepung, dan pada saat itu, itu akan lepas kendali. Siapa yang berikutnya? Su Yun bertanya pada siang yang yang ada di sampingnya. Dalam waktu kurang dari dua jam, dikatakan bahwa pemimpin sekte mereka secara pribadi memimpin 13 tetua sekte ke sekte tanpa tanding. Istana Bunga Matahari pasti sangat kosong sekarang. Kami bisa menyerang dari belakang. Siang yang buru-buru berkata, hari ini, dia juga mendapatkan panen besar. Dia juga bersemangat dan bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan begitu banyak harta. Istana para pemimpin sekte seperti harta karun menunggu mereka untuk digali. Saat ini, sekte pencarian abadi dapat mengandalkan harta yang telah di jarak orang-orang ini, dan itu cukup untuk dipromosikan menjadi sekte abadi. Selain itu, itu akan menjadi sekte abadi yang luar biasa. Tuan, orang-orang di sana telah mundur. Saat itu, seorang penggarap iblis dengan cepat terbang dan berkata kepada Su Yun dengan hormat. Mundur, sangat cepat. Su Yun sedikit terkejut. Apakah mereka dari sekte itu? Berapa banyak orang yang tersisa? Siang yang buru-buru bertanya. Wajahnya dipenuhi antisipasi. Jelas bahwa dia ingin terus menjarah bersama Su Yun. Dikatakan bahwa mereka semua telah mundur. Orang-orang ini khawatir kita akan menyerang sekte mereka, jadi mereka mati-matian kembali ke sekte masing-masing. Jadi seperti itu. Su Yun mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, minta semua orang untuk segera mengganti pakaian, sekte pencari abadi, dan lepaskan penyamaran mereka. Jika mereka mengetahui bahwa kita sengaja menyamar, mereka pasti akan curiga. Semua orang kembali ke sekte pencarian abadi dengan tertip. Jangan panik, mengerti. Iya. The Devil Cultivator menangkupkan tinjunya dan mundur. Tentara mulai bergerak kembali ke sekte pencarian abadi. Motif Su Yun kali ini bukan hanya untuk menjarah harta dari sekte-sekte itu. Alasan utamanya adalah mengandalkan metode mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao untuk menyelesaikan krisis yang dialami sekte Peerless. Dia tidak pernah berpikir bahwa efeknya akan begitu luar biasa. Setelah setengah bulan berusaha, orang-orang dari sekte itu semuanya telah pergi. Sekte Peerless tidak lagi dalam bahaya, dan King Er pasti akan aman dan sehat. Su Yun merasa lega. Tidak ada artinya melanjutkan penjarahan. Sebaliknya, itu akan menyebabkan semua orang dikelilingi. Lebih baik berhenti saat mereka di depan. Dia telah meminta Setan Yuan untuk mengatur agar orang-orang mengawasi sekte Peerless. Jika sesuatu terjadi pada sekte Peerless, dia akan menjadi orang pertama yang tahu. Tapi apa yang membuat Su Yun curiga adalah, sekte tanpa tanding dari alam abadi, hubungan seperti apa yang mereka miliki dengan istana abadi awan suci di benua langit bela diri. Mengapa sangguan King Cheng tidak menyebutkan ini sebelumnya? Dia dipenuhi dengan kecurigaan, tetapi dia percaya bahwa ketika dia melihat King Er di masa depan, dia akan dapat memahami keseluruhan cerita. Mereka masih tiga hari lagi dari sekte pencarian abadi. Su Yun memerintahkan mereka untuk berjalan perlahan, dan semua orang bersikap wajar. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan orang-orang abadi yang bergegas kembali ke sekte tersebut, tetapi mereka semua baik-baik saja. Keberadaan ini semua sangat ingin kembali ke sekte, jadi tentu saja mereka tidak akan peduli dengan Su Yun dan yang lainnya. Pada saat mereka kembali ke sekte pencarian abadi, sudah tiga hari kemudian. Panen dalam perjalanan ini sangat besar. Setiap orang memiliki harta sihir dalam jumlah terbatas, tetapi penjarahan setiap orang tidak terbatas. Sebelum Su Yun pergi, dia secara khusus meminta orang untuk menyiapkan tas luar angkasa dalam jumlah besar. Setelah menjarah lebih dari sepuluh sekte, Su Yun telah menguasai sebagian besar sumber daya di tangannya. Ada harta sihir berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan hal-hal ini, kekuatan keseluruhan dari sekte pencarian abadi dapat mencapai tingkat yang baru. Meskipun Su Yun sebelumnya mengatakan bahwa semua yang dia peroleh akan menjadi milik para murid yang menjarahnya, kesadaran para murid sangat bagus. Meskipun mereka serakah, mereka mengerti bahwa kata-kata Su Yun hanya untuk mendorong mereka bekerja keras, jadi mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan, dan sisanya milik sekte, yang dibagikan oleh setan bulat kepada orang-orang di bawah. Di antara barang-barang yang dijarah, ada banyak harta langka dan pil mistis. Su Yun mengambil sejumlah pil untuk digunakan sendiri, dan kemudian memasuki dunia unik pemimpin sekte pencarian abadi untuk berkultivasi. Masalahnya telah berakhir, dan dia tidak punya hal lain untuk diurus. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dunia abadi sudah lama menjadi berantakan. Sejumlah besar sekte abadi telah diserang, dan semua sekte abadi menderita kerugian besar, dan lokasi kerugian semuanya serupa. Semua tempat budidaya pemimpin sekte telah dijarah, dan beberapa harta sekte telah dijarah. Selain itu, Su Yun dan yang lainnya tidak meninggalkan petunjuk apapun, bahkan jika orang-orang ini ingin menyelidiki insiden tersebut, mereka tidak dapat melakukannya. Namun, pada saat ini, ancaman terbesar bagi sekte pencarian abadi adalah milik pengadilan abadi, yang mewakili keadilan dunia abadi. Karena beberapa sekte telah dijarah dan menderita kerugian besar, pengadilan abadi telah menyerang dengan kekuatan penuh dan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menyelidiki masalah tersebut. Jika mereka tidak bisa memberikan jawaban atas masalah ini, martabat pengadilan abadi pasti akan hilang, dan kepercayaan dari yang abadi terhadap pengadilan abadi juga akan sangat berkurang. Su Yun tidak memikirkan semua ini untuk saat ini. Bahkan jika yang abadi menggunakan teknik mengalir abadi untuk mengintip masa lalu, mereka pasti tidak akan mencurigai sekte pencarian abadi. Penyamarannya sudah sempurna, dan bahkan jika dia melihat kembali ke masa lalu, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kultifasinya. Di dunia abadi, budidaya puncak roh sage adalah yang paling dasar. Alasan mengapa Su Yun mampu melawan dewa adalah karena jubah pertempuran kekaisaran dan jiwa iblis sein iblis. Tanpa dukungan dari dua hal ini, hanya dengan harta dari sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk melawan keberadaan roh mendalam abadi. Kultifasi pintu tertutup Su Yun kali ini sangat lama, dia tinggal di dunia khusus itu selama lebih dari 10 tahun, dikombinasikan dengan pil abadi yang ajaib dan obat-obatan abadi yang diarampas, kultifasi Su Yun meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, hanya dalam waktu singkat. 10 tahun, dia telah maju 3 tahap, dan melangkah ke tahap ke-8 dari alam roh sage. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia percaya bahwa tidak ada yang akan menemukan masalah dengan sekte peerless untuk saat ini. Jika hanya beberapa orang yang pergi, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada sekte peerless. Jika terlalu banyak orang pergi, bagaimana jika peerless sek diserang lagi? Bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Setelah keluar dari dunia khusus, seluruh tubuh Su Yun telah mengalami perubahan baru, aura di sekitar tubuhnya bahkan lebih padat, samar-samar mengungkapkan sikap abadi, tidak mengungkapkan apapun, ini adalah ranah kesuksesan besar. Su Yun menemukan setan bulat untuk memahami situasi terkini di dunia abadi. Meski sudah lama, dunia abadi masih belum damai. Ketika orang-orang dari pengadilan abadi selesai menyelidiki masalah ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada King Er. Namun, satu hal diketahui. Dilaporkan bahwa semakin banyak ahli dari 10 ribu alam yang diam-diam memasuki dunia abadi karena berbagai alasan. Meskipun orang-orang dari 10 ribu alam ini tidak kuat dibandingkan dengan orang-orang dari dunia abadi, mereka masih memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan Su Yun. Setelah menyelesaikan semuanya, Su Yun berencana melakukan perjalanan ke sekte peerless untuk melihat situasi di sana, dan juga untuk melihat King Er. Jika memungkinkan, Su Yun bahkan berharap untuk diam-diam membawa King Er dan menyembunyikannya di sekte pencarian abadi. Meskipun sekte peerless sangat kuat, semua orang tahu bahwa orang dengan tubuh ilahi saat ini berada di sekte peerless. Situasi King Er tidak lagi aman. Tanpa basa-basi lagi, Su Yun menjelaskan beberapa hal kepada iblis bulat itu, lalu berangkat. Karena sekte pencarian abadi, Su Yun tidak membawa siapapun bersamanya. Sebaliknya, dia menuju sekte peerless sendirian. Kali ini, dia tidak menggunakan identitas apapun. Dia hanya menggunakan identitas orang kultifator nakal untuk menuju ke peerless sek. Itu masih perjalanan membosankan yang sama. Setelah beberapa hari, dia akhirnya tiba di depan sekte peerless. Sekte peerless saat ini memiliki sejumlah besar murid yang berjaga di luar sekte, dan ada juga banyak orang yang berpatroli di sekeliling sekte peerless. Tampaknya keamanannya sangat ketat. Meskipun Su Yun tidak menyukai proses keamanan yang ketat, ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang-orang ini melakukan ini untuk kinger, dia langsung merasa lega. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan memeriksa dirinya sendiri. Ketika dia yakin bahwa dia tidak akan mengekspos iblis Ki, dia melangkah maju dan berjalan menuju gerbang sekte peerless. Berhenti, siapa kamu? Saat dia mendekati gerbang, murid sekte peerless yang menjaga gerbang segera berteriak. Tolong beritahu mereka bahwa Su Yun ingin bertemu dengan Master Istana Sangguan dari Istana Awan Abadi. Tolong bantu saya. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata dengan ramah. Lihat Tuan Istana Sangguan. Para murid terkejut, tetapi mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka saling memandang, dan kemudian memandang Su Yun serempak. Setelah berpikir sejenak, salah satu dari mereka menganggupkan kepalanya, kamu tunggu di sini, aku akan menyampaikan pesannya. Terima kasih. Su Yun buru-buru berkata. Dengan itu, pria itu berbalik dan berlari ke sekte peerless. Setelah beberapa saat, ikuti aku, pemimpin sekte dan nyonya kami sedang menunggumu di taman belakang. Pria itu berlari keluar dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun dan berkata. Su Yun menganggup dan senyum muncul di wajahnya. Dia sangat bersemangat dan segera mengikuti pria itu ke sekte peerless. Setelah memasuki peerless sek, Su Yun benar-benar mengabaikan pemandangan dan gedung-gedung indah di dalamnya. Matanya tertuju ke depan dan langkah kakinya sedikit lebih cepat. Sebenarnya, dia tidak terlalu ingin melihat Sangguan King Cheng atau Aowu Suang. Dia ingin lebih sering melihat King Er. Tidak lama kemudian, setelah murid itu berbelok beberapa kali, Su Yun berjalan ke sebuah taman indah yang dipenuhi bunga segar dan dedaunan hijau. Di tengah taman, ada sebuah pavilion yang terbuat dari batu giok. Di depan pavilion duduk beberapa sosok. Di antaranya adalah Aowu Suang, Sangguan King Cheng, Sangguan Mei Yang dan yang lainnya. Mata Su Yun menyapu dan akhirnya terkunci pada seorang wanita muda yang berdiri di depan pavilion. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia dengan cepat berjalan. Terima kasih telah menonton!